Halo semuanya selamat memasak hari ini aku berbagi resep mau bikin sup ikan salmon teman-teman aku mau tumis sedikit tuang minyak dikit aja mau tumis jahe sama bawang putih ini ikan salmon satu keping ya tapi aku ambil lemaknya untuk nenek yang lembut-lembutnya itu kalau ini dagingnya ini nenek kadang-kadang nggak mau hunyah ya nanti saya kalau yang lembutnya itu udah di blender ya Oke ini kan salmon terus ini aku nanti campur di wortel sama labu kuning ya teman-teman udah kukus ini ada bumbunya ada jahe lima keping mbak iris maksudnya ya tomat satu bawang merah satu bawang putih dua sekarang mau saya goreng dulu bawangnya biar harum teman-teman tomat satu ya teman-teman nah ini jahe mau bawang putih kita goreng dulu bikin sup yang segar ya kalau buah puasa ini bisa untuk berbuka dan sahur ya teman-teman kalau nenek ini apapunnya dikukus teman-teman kan salmon edu nanti aku aku disini ya aku tuh apa sebentar aja biar harum ini kita panggang sebentar aku tak mau apapun ini saya lagi jadikan air ya boleh juga campur dengan labu siang ya atau apa itu labu botol timun yang besar ya teman-teman kalau aku pengennya sama ini kalau buku ini labu ini bagus ya teman-teman hasilnya banyak pokoknya namanya sayuran sebenarnya banyak terpulang yang ada apa gitu bisa nih boleh dikantikan dengan ikan mila atau ikan punah ya penggiri catongkos boleh lah ini sebarkan aku gede dengan air salmon ya menamat daya tahan tubuh nah ini sudah harum ya sebenarnya gini aja udah enak ya teman-teman ya aku merica aja malah dikit garam juga tapi saya pengen kuah nanti-nanti ini sudah nah bisa saya masukkan tindakan ke sini ya jadi ikan ini udah digoreng sama jahe mau bawangnya kita masukkan sini kalau ada ikan gurame di kampung itu banyak yang gurame Wow kepalanya tuh teman-teman maksus kita masukkan juga temen-temennya ini labu sama wortel ya ini akan menambah manis supnya ya teman-teman Wow ini memang sedap mantap lah akan tambahin garam penyedap rasa dan merica temen-temen ya garam setengah senope penyedap rasa jangan banyak-banyak kalau jamur juga boleh ini sayuran punya ya merico 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 banyakan dingin nggak apa-apa di sini dingin teman-teman ini labunya udah saya kukus ya jadi udah udah manis ya terus aku masukkan ini tomatnya ya tomatnya dari belakang tomatnya satu nah tomatnya ya jatuh wow segar teman-teman kasih sedikit ah saya nggak kasih gula ya saya kasih cacat rango aja dikit oke biar mendidih sebentar sambil saya nisi wajar nih sebentar yang ini udah saya kasih cacat rango ya 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 kalau kurang garam-garam nanti kalau mau makan saya kasih ini aja kita bangun dikit ya untuk manis-manisnya saya enggak kasih gula boleh juga yang ada kasih gula putih atau gula merah ya saya kasih kecap bangun dikit Wow segera ya teman-teman enak 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 ini terakhir saya kasih baso 4 ya baso sapi ya nanti penyajiannya bikin sambal tomat sambal kecap ya teman-teman wow tambah sedap lah kerupuk wah ini mah sedap semualah labu, ikan salmon ada basonya juga ini basonya udah saya kukus ya teman-teman jadi udah matang semua nih labu, ikan salmon udah digoreng oke teman-teman sekarang saya tambahin daun seledi sama batang seledi sama daun bawang ya oke terima kasih semoga bermanfaat ini dia penampakannya sup sedap dan segar sekali bye 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 selamat menikmati